Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Hingga hari ini, pusat data nasional masih mengalami gangguan sejak dua hari kemarin. Dan untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV. Ada Edi Sembiring di Delhi, Serdang, Sumatera Utara, Belinda Firda di Sidoarjo, Jawa Timur, dan Amelia Narasoma melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita ke Edi terlebih dahulu. Edi, bagaimana situasi terkini di imigrasi Bandara Kuala Namu pasca down-nya? Sistem PDN di sana. Medan nggak diterpun lagi. Edi? Baik. Ada kendala teknis di sana, nanti kita akan kembali ke Edi. Kalau begitu, kita ke Amel dulu ya, Valen ya. Amelia Narasoma melaporkan dari Tangerang, Banten. Amel, bagaimana kondisi di Bandara Suta? Apakah ada kendala yang dialami di sana terkait dengan down-nya sistem PDN? Baik Iqbal dan juga Valen, untuk saat ini melalui pantauan kami, tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh para penumpang terkait adanya gangguan dari imigrasi dari Pusat Data Nasional Kominfo ini yang terjadi sejak Kamis di pagi hari Tempo lalu. Dan pada saat ini memang kami dapat mengetahui dari beberapa penumpang yang tadi sudah melakukan kepulangan, khususnya dari Jemaah Haji yang sudah pulang dari Tanah Suci ke Tanah Air Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tadi mereka sempat mengatakan bahwa ada beberapa dari mereka yang sudah dapat melewati Autogate untuk melakukan pemeriksaan dari proses imigrasi sendiri dan ada juga yang tidak. Nah ini berjalan sedemikian bagaimana memang masyarakat biasanya melakukan kepulangan dari luar negeri untuk menuju ke Indonesia maupun sebaliknya Iqbal dan juga Valen. Tadi mereka mengatakan bagi yang belum dapat melakukan proses imigrasi tadi melalui Autogate, mereka langsung menuju ke bilik dan melakukan secara manual dengan dipandu oleh petugas imigrasi. Namun ketika kami bertanya apakah ada antrian panjang terkait dari para penumpang yang ingin melakukan proses imigrasi ini, mereka menjauh tidak ada antrian yang begitu berarti ataupun masif. Karena pada hari ini dapat dilihat oleh masyarakat sekitar bahwa memang sudah berjalan sedemikian rupa karena memang kaunter untuk melayani masyarakat ditambah kurang lebih sekarang ada 6 buah di dalam. Sehingga memang dari pihak petugas imigrasi sudah mengoptimalkan untuk menyambut dari para penumpang yang melakukan keberangkatan ataupun kepulangan ke tanah air. Sehingga tidak ada yang namanya gangguan-gangguan lagi meskipun memang proses imigrasi ini masih berjalan secara manual dan terkadang memang ada yang bisa melakukan proses imigrasi melalui Autogate. Namun memang belum berjalan secara sempurna seperti biasanya Iqbal dan juga Valen. Terkait nanti kapan proses imigrasi ini akan kembali berjalan seperti semula, sebelumnya juga sempat dikatakan oleh pihak imigrasi dari Bandara Internasional Suparno-Hatta bahwa proses pemeliharaan sistem ini akan berlangsung sekitar kurang lebih selama 4 hari. Dan baru hari Kamis kemarin ini terjadi hingga memang ketika kita kalkulasikan harinya hingga hari ini yaitu hari Sabtu ini baru berjalan sekitar 2 hari. Namun memang kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kapan memang proses ini akan berakhir dan juga selesai dilakukan. Namun hingga saat ini kami mengetahui memang akan ada lonjakan atau antrian biasanya di jam-jam tertentu yaitu pukul 12 waktu Indonesia Barat siang, 3 sore, 5 sore maupun 10 malam. Sehingga memang di pagi hari ini dengan adanya kepulangan dari penumpang tadi kami belum mendapati adanya antrian yang berarti. Namun memang sejauh ini masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan apa yang terjadi karena tadi juga kami sudah sempat menanyakan apakah ini mengganggu mobilitas mereka dalam melakukan pengecekan, proses imigrasi dan juga keberangkatan mereka ke negara tujuannya. Jadi untuk sementara waktu memang masyarakat merasa pihak imigrasi sudah memberikan solusi yang cukup optimal untuk mereka terkait permasalahan ini. Sekian laporan dari saya Iqbal dan juga Valen kembali ke studio. Baik, Ambelia tadi dari Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Kita beralih pemirsa ke Belinda Firda di Jawa Timur. Belinda, selamat siang Belinda. Apakah masih ada antrian di pintu imigrasi Bandara Juanda? Ya Iqbal, Valen dan pemirsa selamat siang. Berdasarkan pantauan kami siang hari ini di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur ini tidak ada antrian yang berarti karena memang berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari humas imigrasi Surabaya ini memang untuk di Bandara Juanda Internasional Sidoarjo ini. Semua sistem memang dilayani secara manual karena ini merupakan dampak dari pusat data nasional yang masih belum pulih hari ini. Namun karena intensitas atau jumlah penumpang pesawat yang ada di Bandara Juanda ini tidak terlalu tinggi atau relatif rendah, maka dari itu tidak ada antrian yang cukup berarti berdasarkan pantauan kami di Bandara Juanda Internasional Sidoarjo. Namun memang untuk pelayanan yang lainnya ini harus dilakukan beberapa penyesuaian, memang tidak ada tambahan personil karena dirasa tidak perlu ada tambahan personil karena semua masih bisa berjalan normal dan memang untuk pelayanan yang dilaksanakan di keimigrasian khususnya yang ada di Juanda ini juga berdasarkan dari arahan dari Dirjen Keimigrasian Silmi Karim yang memang menyebutkan bahwa semua pelayanan di kantor keimigrasian, unit imigrasi termasuk juga pelayanan penduduk. Penumpang di Juanda, di Bandara maupun di Pelabuhan ini tetap dilaksanakan secara normal dan masih melayani penerbangan untuk para penumpang. Namun memang yang perlu diperhatikan untuk para penumpang karena proses keimigrasian yang saat ini dilaksanakan dampak dari sistem PDN yang masih down selama dua hari ini, maka diimbau untuk para calon penumpang pesawat yang akan melakukan penerbangan bisa datang lebih awal atau menambahkan spare waktu tambahan karena memang sistem dari data ini yang belum pulih sehingga memerlukan skema yang memang tidak seperti biasanya. Namun demikian untuk mengantisipasi sistem yang masih down ini kami juga mendapatkan informasi karena malam hari ini dijadwalkan juga akan kedatangan dari jamaah haji, maka sudah dilakukan beberapa upaya persiapan oleh pihak imigrasi Surabaya karena sudah membentuk Satgas Haji khusus dari petugas imigrasi yakni berjumlah ada dibuatkan enam unit, dimana masing-masing unit ini berisi sembilan orang yang nanti akan berjaga 24 jam. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi dan tetap memberikan pelayanan terbaik dari kantor keimigrasian akibat dari sistem pusat data nasional yang masih belum pulih. Demikian laporan dari Surabaya kembali ke studio. Baik, terima kasih Belinda dari Sidoarjo. Kita ke Edi Sembiring di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pak Edi, bagaimana kondisi di bandara Deli Serdang di sana? Apakah ada kendala terkait down-nya sistem PDN? Bal, benar sekali. Hari ini pelayanan imigrasi di bandara Kuala Namu masih dilakukan pendataan menggunakan secara manual karena pusat data nasional masih mengalami gangguan. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, antrean penumpang terjadi saat penerbangan internasional landing maupun saat akan ada keberangkatan ke luar negeri. Tapi, antrean yang terjadi tidak terlalu panjang dan dapat diatasi dalam waktu 10 hingga 20 menit. Menurut Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Migrasi atau TPI Bandara Kuala Namu, Sopien Mertono Wibobo mengatakan pihaknya telah mengantisipasi gangguan yang terjadi pada sistem pusat data nasional dengan cara mengoptimalkan personel yang ada untuk mengikut data secara manual. Pihaknya juga memanfaatkan sistem backup server lokal untuk mendata penumpang yang baru saja tiba maupun yang akan berangkat ke luar negeri. Untuk penerbangan internasional di Bandara Kuala Namu sejauh ini belum mengalami kendala, Sopien memastikan tidak ada penumpang internasional melalui Bandara Kuala Namu di Leserdang yang gagal berangkat dikarenakan masalah data di migrasi karena sistem pusat data nasional yang masih mengalami masalah. Selama masa perbaikan ini, personel imigrasi di Bandara Kuala Namu akan tetap mengoptimalkan pelayanan agar tidak terjadi penumpukan saat proses pendataan. Di Bandara Kuala Namu sendiri, ada sebanyak 38 penerbangan internasional dalam sehari dengan ringgian 19 keberangkatan dan 19 kedatangan penerbangan internasional dengan jumlah 5.000 sampai 6.000 penumpang dalam sehari. Iqbal, demikian dari Medan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Edi Sembiring untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Leserdang, Sumatera Utara. Sebelumnya pemirsa ada Belinda Firda dari Jawa Timur dan juga ada Amelia Narasoma dari Tangerang, Banten.